Oke guys jadi seperti judul di video ini Jadi aku mau ngajak kalian kita mau study tour guys Nah ini sekitaran jam 2an aku bangun dari kamarnya Aku langsung berberes-beres Ini aku masukin semua barang-barangnya ke dalam koper Dan ini sekitaran jam 2.30an lah Ini aku udah selesai mandi Selanjutnya kita pakai seragam Sesuai instruksi dari pak guru Jadi kita menggunakan busananya Jadi kita memakai busana baju khas Gitu udah di sekolahku ya ini baju khasnya Tak lupa juga disini aku menggunakan minyak rambut Agar rambutku tuh rapi Tidak kocar kacir gitu saat di perjalanan Jadi ini mandi jam 2 tuh dingin guys Tapi seger gitu guys ya gak apa-apa lah Jadi ini dalam perjalanan menuju ke sekolah Jadi berhubung kumpulnya kita kumpul di sekolah Jadi ini aku lagi dianterin sama bapak aku ya Kita mau ke sekolah ya Seperti biasa jam-jam segini tuh jalan-jalan tuh sepi gitu guys Nah bisa lihat ini jalannya sepi Dan juga orang-orang tuh kebanyakan pada tidur gitu ya kan Oke jadi ini dalam perjalanan ke bus masing-masing ya Oke guys kita berada di tempat masing-masing ya guys Oke guys kita berada di tempat masing-masing ya guys Jadi kita ini udah duduk di tempat masing-masing ya Hahaha Ayo gugul Gugul Gugun maen gugun maen Gugun maen Gugun maen Gugun maen Gugun maen Jadi kita ini sedang mau sholat subuh ya guys Ini ada teman-teman saya ya Kita ini sudah sholat subuh guys Ini dalam perjalanan mau ke Surabaya ya Guys akhirnya kita sudah sampai di Institut Teknologi 10 November Ya ini adalah yang ditunggu-tunggu dari tadi Ini adalah universitas yang saya dampak-dampakan ya guys Oke adik-adik ini selamat datang di kampus Udah tau sih kesan ITS dulu Tau Loh manjangan Ayo Ini sudah sampai Oke guys kita sudah sampai di Institut Teknologi 10 November Inilah suasana di ITS Disini ada teman saya Dia sudah bekerja ya Jadi kita ini sedang makan pagi ya guys Gimana-gimana perkenalkan dulu Oh iya disini kita studitornya tuh satu angkatan kelas 3 gitu guys Dari IPA, IPA sampai bahasa BTW disini kita lagi kumpul di gedung Kalau gak salah gedung fisika ya di Ya gedung fisika lah kalau gak salah Di Institut Teknologi 10 November Kita ini lagi membahas tentang ya tentang perkuliahan lah guys Kita bincang-bincang santai dengan pak guru juga Eh bukan pak guru sih lebih dosen Halo Halo Gimana-gimana perkenalkan Ini berapa lantai ya guys Berlantai-lantai ke atas Oh iya guys Sekarang kita ini berada di gedung Apa ya gedung fisika Kalau gak salah ya guys Disini berada teman saya Dia ini namanya Irfan ya Kita ini sedang berada di gedung fisika Lantai berapa ya guys Lantai 2 ya Ini ada kira-kira ada 5 lantai lah 4 lah 5 lantai Kita ini banyak yang bersuap foto ya disini ya guys Jadi biasa lah anak kempung ya kan Ini pertama kali saya Ini pertama kali saya ke sini ya guys Parkiran 10-11 Ada 11 lantai guys 11 lantai Astagfirullahaladzim guys Ada ultramen guys Gimana ya Keep up keep it Nah kita dendak lagi Oke guys Ini berada di dalam Banyak kan ada yang kentun ini ya guys Ini pertama kali ya guys Kita naik Selesai berbincang-bincang santai Dengan pak dosen tadi Nah disini kita dilanjutkan Kita diarahkan ke Kalau gak salah ini Lab fisika Di laboratorium fisika ini Kita disambut oleh kakak-kakak mahasiswa Nah disini kita diberikan arahan gitu guys Disini kita juga diajarkan beberapa ilmu ya Kayak misal energi inersia Dan juga Apa lagi ya Ya banyak lah guys Kita disini mengadakan praktek gitu lah Ya BTW disini kakak-kakaknya tuh ramah banget guys Apalagi yang CWN Ramah kali guys Tapi ya gitu lah guys Setiap ada pertemuan Pasti ada perpisahan Pasti ada perpisahan itu Berasa kayak Aduh gimana ya Padahal udah ada ikatan batin gitu ya kan Hahaha Oke ini dalam perjalanan Ke lift ya teman Iya Gimana perasaannya Anak lift untuk pertama kali seumur hidup Cedekan mas Cedekan sama saya juga ya Itu Candra gimana perasaannya Saya sampai di kampus saya ya Jadi berhubung karena tadi liftnya tuh Rame anak-anak banyak yang pada ngantri gitu Ternah lift jadi aku memutuskan untuk Menggunakan jalan alternatif Kita ini lagi menuruni tangga ya Lumayan jauh juga sih Lumayan capek juga Lebih baik begini sih Daripada ngantri kelamaan Oh iya guys mau curhat sedikit Jadi karena aku tuh pengen Mengat masuk ke Universitas Institut Teknologi 10 November ini Atau ITS ini Dan iya berhubungan juga Kita staditornya kesini Jadi aku waktu malam-malam tuh Aku ngirim surat Aku tulis surat sampai jam Kalau gak salah sampai jam setengah satu malam ya Aku tulis surat ini sebagus mungkin Untuk aku kirimkan ke Pak Rektor Siapa tau kebaca ya kan Selesai dari ITS tadi Disini kita ini mau lanjut makan Kita lanjut makannya Di aku gak tau ini ya Nama tokonya atau apa ya Jadi disini kita makannya tuh Secara prasmanan gitu Kita ambil sekenyangnya ya Pelayannya juga pada ramah-ramah guys Nah liat mba-mbak ini pada dada gitu ya Sama kali ya guys Oh iya guys disini aku mau kasih bocoran Jadi untuk uang staditornya ini Kita membayarnya 285 ribu ya Dengan uang 285 ribu itu udah termasuk Ongkos kendaraan Ongkos masuk ke universitas Dan juga ongkos makan guys Jadi disini kita makannya tuh Kalau gak salah dua kali ya Jadi dua kali kita makan di restoran Dan satu kali kita makan Pakai nasi kotak guys Jadi ya total tiga kali makan dalam sehari guys Dengan uang 285 ribu ya Kataku sih worth it guys Tapi aku gak bayar guys Karena aku dibayarin sama bu guruku tersayang guys Baik banget kan bu guruku ini Selesai makan disini Kita lanjut ke universitas selanjutnya Yaitu UNESA Atau Universitas Negeri Surabaya Kalau boleh jujur Aku suka banget dengan UNESA ini Karena mereka itu Mentri kita tuh sangat-sangat baik Mulai dari penyambutan Sampai dekorasi ruangan Dan juga kita juga diberi air guys Bukan masalah airnya Tapi masalah mereka Effort mereka Menyambut kita tuh bener-bener Jadi disini aku tuh merasa Sangat-sangat dihargai oleh UNESA ini Jadi UNESA tuh the best I love UNESA Ditunggu ya UNESA Ya seperti biasa Sebelum bulan kita Foto-foto dulu guys Disini ada momen lucu Ya aku lagi masuk ke story-nya Guru BK ya Jadi foto ini Waktu aku di ITS ya Jadi waktu itu Saya si tanya jawab juga Dengan dosen Nah ini aku lagi tanya Kepada dosennya Jadi disore itu Kita satu angkatan Kita lagi mangkal Di area dekat-dekat UNESA juga Kita sambil menikmati Sore indah di Surabaya Ternyata sore hari Di kota Surabaya itu Sangat-sangat adem Disini kita juga Sambil melihatin orang Lagi menunggangi kuda Sambil bersenang-senang Refreshing otak juga ya kan Di Surabaya cuy Jujur ya Masih gak nyangka banget Bisa nyampe kampus ini Guys kayak Woi anak kota nih Bosing golong Yang ditunggu-tunggu Yaitu makan ya guys Ini ikan apa pak Ikan pati nih pak Burame Burame bakar Ini yang ini pak Burame Burame Pak ini boleh nambah pak Boleh Oh boleh Ini anak-anak lagi Sesi foto bareng ya Mungkinnya Sesose Lagi Sesi foto-foto Di gedung mana ya guys Gak tau lah Pokoknya ini di masjid lah Nah ini Lagi foto ya Ini yang moto Lagi duduk-duduk semua ya Disana ada orang lagi Biasalah SMA ya kan Lagi foto-foto bareng Pake pasangannya Ini juga mereka ini Berpasangan ya guys Jadi tanya Si cewek Mau dipotoin Sama si cowok Ini adalah perjalanan ke Mall Pak Won Ya Molit 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 Ini anak Baitunya Bagaimana Sudah lengkap Adi-adinya Oke Sudah mau ke Pembelanjaan Sudah Kesu di kampus Lagi Kesu Perbelanjaan Santai Jadi ini Kita lagi Foto bareng Ya guys Kita lagi Sudah 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 Dhani guys Kita Bu Guys Sudah Selesai Fotonya Kita Ketempat Wisata Guys Kita berada Di Food Junction Di daerah Pakuwonan Mall Kita ini Mau ke Mall Kita mau Belanja Bersama Ibu Air Beliau ini Adalah Wali Kelas Saya 12 Sifat 2 Es Jeruk Itu Guys Ini teman Dia tinggi Sekali Ya Beliau Ini Adalah Atlet Atlet Apa Poli Ini Es Poli Jadi Kita Ini Sedang Jadi Disini Aku Sengaja Misah Dengan Teman Teman Aku Ingin Merasakan Sendiri Disini Dan Ini Tiba Tiba Aku Merasa Sedih Gitu Guys Karena Ya Tinggal Beberapa bulan Lagi Aku Akan Menempuh Hidup Baru Dan Buka Malembaran Baru Juga Ya Karena Kan Beberapa Bulan Lagi Aku Akan Kuliah Dan Juga Harus Memulai Hidup Baru Dengan Mandiri Juga Jadi Aku Harus Memutar Strategi Yang Bagus Juga Sampai Juga Berapa Ini Jam 10 Kalian Ya 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 Saya Sarah Jangan Lupa Subscribe Youtube Firman Star Inilah Penemakan Base Hari-Adenya Semuanya Jadi Sampai Hari ini Pertemuan Terakhir 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!